Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi, pagi, pagi luar biasa Selamat pagi semuanya Sebelum Bu Anies mulai pembelajarannya Alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu Silahkan Mbak Arya sebagai tutup kelas untuk memimpin Di tempat duduk siap berdoa mulai Berdoa selesai, beri salam Selamat pagi bu, selamat pagi teman-teman Oke, ibu presensi terlebih dahulu ya Yang tidak berangkat siapa? Siap izan Kenapa? Siap sakin Sudah ada yang menjemput izan? Siap belum Ada yang rumahnya di petizan? Siap Ada siapa? Siap, Kenso Kenso nanti disini ya Beritanya, saya kenapa Kalau berangkat seluruh lagi Kita harus menyerangkan Saling sesama Saling sayang atau sesama Kan sesama teman Kita harus saling menyayangi Oke, pembelajaran kali ini Akan ibu jelaskan mengenai sistem pernafasan manusia Coba Semuanya tutup hidungnya Jangan bernafas Tutup hidungnya, jangan bernafas Apa yang kalian rasakan? Sesak Nah, kalau bernafas itu apa? Artinya Menghirup Oksigen Atau udara Dan mengeluarkan Karbondioksiden Kelas 5 pintar-pintar ya Kelas 5 Oke, untuk melatih fokus kita pada hari ini Ibu beresprit pintar lebih buruk ya Kelas 5 Siap Siap Kelas 5 Siap Siswa kelas 5 Apa kabarnya? Baik Siapkah kalian untuk belajar? Siap Semangat semuanya Dengar dengan seksama Siswa kelas 5 B Semuanya Hebat Turut bebet Mana kabarnya? Baik Siapkah ajarin kita semua Kami siap belajar Dengar dengan sesama Kami fokus, kami bisa, dan kami paham Oke, tepuk tangan untuk kita semua Saya ingin bu jelaskan sedikit mengenai sistem pernafasan manusia Ini kita lihat video bareng-bareng ya Tentang sistem pernafasan manusia Jadi definisi pertama adalah Menghirup oksigen dan mengeluarkan Carbondi oksigen Pertama kali sistem pernafasan manusia Yang alat untuk menghirup udara Apa namanya? Hidung Setelah hidung Setelah hidung nanti Kalian tahu gak? Kalau kalian tidur kalian masih bernafas gak? Tidak tahu kalau tidak bernafas Kalau tanda-tanda Nah kalau bernafas berarti kalian masih hidung ya? Tidak Berarti kita saat masih tidur itu masih bernafas Karena organ dalam kita saat kita tidur itu juga bergera atau berkerja Saat kita tidur kan kita tidak bekerja Misalnya kita belajar dari ini Tangan, mata, telinga kita bekerja semua Itu di bawah kendali kita semua Tetapi kalau organ dalam manusia itu di bawah kendali sang bangkuasa Atau tidak di bawah kendali kita Seperti itu paham? Ya, pada Nanti kalau ibu ngomong yang kecepatan bilang ya Ya, ya Nah, proses pernafasan yang pertama melalui hidung Terus hidung masuk Di dalam hidung nanti ada namanya rambut atau bulu? Bulu atau rambut? Rambut atau bulu? Di dalam hidung ini namanya rambut atau bulu? Ya, namanya rambut Jadi manusia itu tidak punya bulu Yang punya bulu itu umbes Misalnya layam Itu namanya punya bulu Bukan punya rambut, bukan rambut ayam Jadi kita masih sering salah kaprah Untuk menyebut bagian tubuh kita Misal, bulu ku cukup rinding Padahal itu langsung siapa? Rambut ku cukup rinding Tau nggak? Misalnya sudah serta bulu ku cukup rinding Itu bilangnya kalian jangan bulu ku cukup rambut gitu Oke, paham? Siap paham Nah, setelah melalui hidung Nanti akan bisa diparik Proses selanjutnya berarti diparik Setelah lari Tidak akan masuk ke dalam hal ini Setelah lari masuk ke tratea Di dalam tratea selanjutnya Masuk terjadi pertutaran udara Atau gelembut-gelembut udara Masuk ke dalam alveolus Di dalam alveolus terjadi pertutaran Oksigen dan karboni oksigen Untuk menghapal Proses masuknya udara di dalam tubuh Ibu punya nyat-nyat Biar kita tetap menghapalnya Ini kita tutup tulis Kita mulai ya Dalam hitungan tiga Satu, dua, tiga Jika aku bernapas Ku menghirup oksigen Hembuskan CO2 Dan juga uap air Pertama masuk hidung Disaring rambut helus Ada lenggir Jangan kemampuan Baring-laring tratea Brombus Tetap dan dua Menuju paru-paru Yang dimungkus Peora Terjadi pertukaran Oksigen CO2 Alveolus Itulah Kempatnya Alveolus Proses penghirup oksigen itu Mengubuskan Cekor buah Dan juga uap air Seperti itu Paham ya? Nah setelah ini Kan sesuai dengan Pembelajaran kita Yaitu Mengenal Alat pernafasan manusia Dan membuat Alat segidana pernafasan manusia Yaitu Membuat Paru-paru Nah Kemarin kan sudah Ibu bilang Bahwasannya untuk Membawa Alat dan bahan Yang digunakan Sudah membawa Semuanya Siap Ini Yang pertama, botol, kemudian diangkat botolnya, sudah bawa semuanya, yang terus lanjutkan, setelah itu, belom, belas juga, plastisin, karet, butir, Apa lagi yang Wow di tempatnya? Lanjut apa? Kemarin ibu bilang pada lem. Rita-rita sudah semuanya ya! łościari seburunya, tapi pembelajaran sebelumnya bawa mensil warna atau lin. selamat menikmati sama lenya dimasukkan dulu dalam tasnya oke itu bagi ya nah membuat model alat pernafasan manusia nah tujuan pembelajarannya kan siswa mampu membuat alat pernafasan sebenarnya terus ini kata pembelajarannya siswa mampu membuat model alat pernafasan manusia dan menyebutkan alat pernafasan manusia serta bukunya nah alat balanya nanti juga kita sebutkan satu-satu karena pembuatannya nanti yang pertama botolnya itu dipotong menggunakan penting setelah dipotong nanti pembuatannya ini dimasukkan ke dalam bubannya silahkan ibu beri waktu 30 menit ya setuju 30 menit? ya silahkan masing-masing kelompok dimulai dari sekarang nanti selesainya pukul 1 lebih 5 menit oke jadi Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Terima kasih. 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 Kalau kita mengeluarkan Sebaliknya Paham? Siapa? Ada yang gagal, Pak Menyanyi teman-teman Ayo, ke rumah lain, belum selesai Tadi kayaknya sudah selesai Lepas Iya, Pak Oh, bisa Coba semuanya dipraktekan Bisa, Pak Bisa, Pak Ayo Kelompok 1, bisa Kelompok 1, mana Belum bisa Oke, kelompok 1, belum bisa Kelompok 5, bisa, Pak Oke, kelompok 5, berhasil Kelompok 5 Kelompok 3, oke Oke, teman-teman lihat Kelompok 3, angkat caranya Oke, kelompok 3, berhasil Yang terakhir Dari kelompok 2 Bisa, kelompok 2 Bisa, tapi belum sempurna Seperti itu Terima kasih Oke, setelah ini Kita akan Meninformasi hasil Pembelajaran kita Dari ini Kita menggunakan PTS Kita tidak tahu PTS itu apa Kita tidak tahu PTS itu Itu adalah Kita Ada yang Sudah pernah main Kayak gini Tengah-tengah silang Ini ada Bintang soal Mengenai Menteri tadi Setelah itu Bisa dikerjakan Di Kota-kotanya Seperti itu Paham? Ya Oke, dibagikan ya Satu-satunya 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 Teruf Tama-satunya Satu-satunya Bu Bu Bentar Itu jelasan Lebih dahulu Ini nama Ditulis nama kalian Lalu diisi kelas Nah, pertanyaan Mendatar Mendatar artinya gunanya lurus atau turun yang lurus ya berarti pertanyaan di atas kotak-kotaknya yang lurus nomor dua nama lain batang tenggorokan adalah nomor dua cari nomor dua di atas ini nama lainnya ditulis di sini paham silahkan dikerjakan dulu ibu kasih waktu 15 menit terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke anak-anak waktunya sudah habis sudah selesai semuanya oke setelah ini kita kumpulkan di meja ibu berhubung pembelajarannya sudah selesai kita cukupkan dari ini besok kita lanjut ke materi yang baru yaitu sistem pencernaan manusia seperti itu ya terima kasih dari ibu atau tidak ada kesalahan ibu mohon maaf sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak mau naik mata ini oke tidak berarti sudah paham semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih